Seburuk-buruknya orang ternyata Masih ada kebaikan di dalam hatinya Itulah kenapa Gus Muta sering mengatakan Orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis Sebaik-baiknya orang pernah berbuat jelek Dan sejelek-jeleknya orang pernah berbuat baik Saya kasih contoh Saya masuk di dunia malam bersama mbak-mbak di dalam Begitu ada rombongan pengajian Mbak-mbak ini mabuk ngomong Ya Allah enak ya mereka dekat dengan Allah Mabuk minum alkohol Ada orang lewat pengajian Mbaknya ini bilang mereka luar biasa Eh dekat dengan Allah sementara kami banyak dosa Yang menjadi persoalan itu apa? Biasanya orang yang banyak dosa itu bisa menghormati orang yang baik Yang menjadi persoalan adalah Orang yang merasa baik biasanya tidak pernah menghormati orang yang jelek Itu fakta anda Maka saya sering mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa Seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa Saya sering mengatakan apa? Orang baik itu kalau didatangi orang jelek biasanya meremehkan Contoh Jumatan Begitu kita Jumatan Tahu-tahu anak kafe datang dengan badan yang bertato Pasti orang-orang masjid itu akan fokus matanya kepada tato ini orang Wow Contoh Kalau pengajian rutin saya di Pondok Itu ada satu base Mbak-Mbak PSK datang dari Sarkem Mereka datang ikut pengajian Kok sampai ketahuan mereka itu PSK Orang akan memandang mereka dengan pandangan jijik Diasar lontek Orang-orang baik ini kemudian apa? Dia lupa firman Allah Fala tuzakku angfusakum huwa aklamu bimanit taqo Jangan merasa sok suci Kenapa? Karena dia Allah yang paling tahu siapa diantara kalian yang paling bertakwa Maka kemudian pandangan yang saya pakai untuk memandang mereka dengan kacamata apa? Imam Al-Ghazali mengatakan Sarat menjadi ulama itu salah satunya adalah Al-ladhina yang duruna ilal ummah bi'ayni rohmah Yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang Maka saya tidak pernah membenci para peminum Dimana-mana ada peminum saya datangi Mereka minum saya datangi Saya banyak belajar kesetia kawanan itu dari para pemabuk Wang mabuk kesetia kawan Wang mabuk itu cinta dengan teman Bagaimana tidak begitu dia minum Ayo bro kue minum Gantian Coba kadang-kadang kita itu kiai-kiai disuruh bersatu Itu lebih susah menyatukan kiai daripada menyatukan pemabuk Beneran? Beneran? Maka kemarin saya bilang Kadang-kadang kita sendiri orang Eno itu gak bisa bersatu ya Banyak orang Eno potensi Malah kemudian dihasuti Saya sering mengatakan begini Di Eno itu kan yang sering dipermasalahkan satu masalah nasab Ya Saya dulu pertama kali masuk Jogja Miftah itu nasabnya siapa? Soal nasab Begitu orang tahu Saya keturunan bahasan besar di Ponorogo Sudah tidak lagi mempermasalahkan nasab Tapi mempermasalahkan apa? Nisob Nasab itu tidak berbanding dengan nasib Apalagi dengan nisob Apa bedanya kiai dengan habib? Beda kalau kiai itu nasab Kiai nasib Kan gak semua anak kiai jadi kiai Tapi kalau anaknya habib seh Langsung jadi habib Karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para sayid Jadi mohon maaf Kita itu disuruh ngumpul Kadang-kadang kalah dengan para pemabuk Mabuk bro Oke Ngumpul Saya datangi mereka Mereka minum Saya datang Saya bosen Terus no Lama-lama malu Jadi orang-orang yang keluar dari cafe Dan dari lokalisasi Itu tidak serta merta Saya pengajian mereka langsung keluar Maka banyak orang mengatakan itu mubadir Nanti dulu kamu bilang mubadir dari mana Maka ketika saya interview di televisi Ada kiai bilang begini Dakwah miftah di dunia malam itu memalukan Jawaban saya apa? Lebih memalukan mana Ketika kita melihat orang bermaksiat Diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka Senangannya kok dari Gusti Allah Dewi Tugas kiai itu menyampaikan rahmatnya Maka mohon maaf Maka mohon maaf Relasi kiai itu siapa? Malaikat Jibril Menyampir rahmat Kalau tugas kiai itu menghabisi umat Jangan berkorelasi dengan Jibril Tapi korelasilah dengan Israel Paten Kan begitu Selama ini kita sering menjadi jaksa bagi kesalahan orang lain Dan menjadi hakim bagi kesalahan-kesalahan kita Kalau kita berbuat salah kita bela semati-matinya Tetapi kalau orang salah kita salahkan semati-matinya Ini kan gila Maka saya katakan Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat Bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat Terima kasih telah menonton! Terima kasih.